Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Arjan Sahra Merno teman-teman Ini di depan kita sudah ada satu buah mobil Dayatsu Espas tahun 1995 Jadi pada kesempatan kali ini saya akan ajak anda untuk menservice door lock ya Di bagian bagasi, jadi pengunci pintu bagian bagasi saya ini agak sedikit trouble Kalau misalnya kita buka itu dia gak mau balik sendiri Dan susah sekali nutup sendiri Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya menservice door locknya Ikutin terus video ini sampai akhir dan selamat menonton semoga tetap bermanfaat Nah untuk Espas itu dia pengunci pintunya masih di bagian belakang seperti ini Gak ada sistem tuas Kita masukin seperti ini teman-teman Ini Espas tahun 1995 keluaran pertama Jadi kalau misalnya kita buka seperti itu Si penguncinya itu, pengaitnya itu dia gak mau balik sendiri ya Nah dia ngelos Kelihatan gak ya Nah ini Jadi ngelos teman-teman Bagi yang memiliki masalah yang sama Barangkali bisa ditonton juga video ini Ini kita tinggal lepas aja Ini kunci ukuran 10 Menggunakan kunci cak bisa Ini juga ukuran 10 Kita lepas terlebih dahulu Oke ini kita lepas Jadi kalau misalnya kita lepas bautnya ini Dia langsung akan jatuh ya Nah ini Tinggal yang sebelah Aduh Nah ini dia langsung copot Oke Nah Bentuknya kurang lebih seperti ini Door lock Espas Bagasi ya Bagian belakang Nah punya saya masalahnya disini Teman-teman bisa lihat Misal ini dia seharusnya itu Ditutup gitu Dia nyangkut ya Tapi ini balik lagi Kenapa? Karena si Petuasnya ini Ataupun pernya ini Sudah gak main Yang nyambung ke bagian belakang itu Ini saya dorong Seperti itu Ini baru mau nyangkut Nah Jadi ininya gak main Dan itu dapatnya disini nih Di bagian belakang ini Belakang itu ya Kelihatan ya Nah Jadi Yang bagian belakangnya ini Dia gak mau balik sendiri Sistemnya cuma seperti itu Sekarang ini kita bersihkan dulu Biar bersih ya Dengan Sabun colek aja Lalu kita Ini alat yang saya gunakan Untuk membersihkan Si Door locknya ini teman-teman Jadi ada sabun colek Sikat Yang udah gak dipakai Lalu air Nah Rencananya Setelah bersih nanti Saya akan kasih pelumas aja ya Semoga aja nanti berhasil Ini percobaan pertama sih Jadi Daripada Gak ngapa-ngapain Begitu ya Kita benerin dulu Kita bersihin Jadi Sabun colek ini Lumayan ampuh Untuk membersihkan Oli-oli Kita bersihkan dulu Teman-teman Jadi ini kita Coba bersihkan Teman-teman Nah setelah ini Kita coba Nanti kasih pelumas ya Ini udah Lumayan bersih sih Kita buat Lebih bersih lagi Ini hanya Menggunakan Sabun colek aja Jadi gak Menggunakan Benda-benda kimia lainnya Nah ini udah Lumayan agak bersih Ini kalau Misal kita beli itu Satunya Tapi gak tau Ori atau KW Di online shop ya Saya cek di Lazada itu Seratus ribuan lebih Kalau tidak salah Ya rata-rata Seratus ribuan lah Di bagian Selah-selahnya ini juga Yang macet tadi kan Ini ya Yang bagian ini ya Ini yang macet Gak mau balik Jadi kalau susah Di kunci dia Gak mau balik Terus dia itu Nyambungnya ini Pelatihnya itu Yang di bagian belakang ini Nempel dengan Kalau kunci itu Dia kenanya Di sini Kunci kontaknya itu Ini kemarin Sempat frustasi juga sih Waktu nutup pintu bagasi itu Dia gak mau Nutup-nutup Teman-teman Jadi harus Saya Ini Ini harus saya Masukin ya Menggunakan kunci Saya pantik Apa ya namanya ya Nah bersihnya Cuma Cuma kayak gini aja Ini kayaknya udah Lumayan bersih Kita Diamkan Sebentar Teman-teman Biar Kering Nanti kita Kasih Oli ya Tapi kita coba dulu Kita kasih oli Jadi saya gak punya WD40 Nanti kita kasih oli aja Karena Kalau misal saya lihat itu Di bagian bawah itu Kayak semacam ada karatnya Nah ini kita coba Gunakan ya Nah Ini kita simulasikan Kunci Ini sudah mau kunci teman-teman Dan cara bukanya ini Tinggal di Tekan seperti ini Nah ini dia udah Berhasil Gak perlu beli Karena yang gak mau Main tuh yang disini Yang ada begasnya itu Nah yang disitu Ini udah oke nih Udah mau main Kemarin sempet frustasi saya Bagi teman-teman yang memiliki Kendala seperti Yang saya alami Anda bisa tiru Cara saya ini Setelah ini Saya mau kasih oli aja Oli mesin Biar Apa ya Pelumasannya terjaga Begitu Walaupun Nanti efeknya Pasti akan Ini Debu-debu akan nempel ya Dan kita harus bersihkan lagi Ini udah mau main nih Tuh Tadi gak mau main Ngelos Oke Oke teman-teman Jadi ini udah Lumayan kering ya Ini sudah lumayan kering Nah ini udah main lagi nih Udah seneng saya Ternyata berhasil Percobaannya Tuh Ini Kita gunakan pelumas Sebenernya Oli mesin Kita coba gunakan Untuk melumasi Ini ya Pegasnya Pegasnya tadi Di bagian sini nih Kita kasih gini aja Lalu kita main-main kan Tujuannya Biar lebih Bagus lagi mainnya Sebenernya Pelumas seperti ini Juga melindungi ya Tapi ini kan Bukan peruntukannya Ya Moga aja Ini bisa bikin awet Teman-teman Dikit aja Gak perlu banyak-banyak Di bagian sini juga Kita coba kasih Sambil kita main-mainkan Seperti ini Ini percobaan Pertama kali Ngopre Pintu bagasi Yang trouble Oke Ini sepertinya Sudah cukup Teman-teman Sekarang Kita pasang lagi Ya Oke Ini sekarang Kita tinggal pasang Seperti ini Lalu nanti Kita coba Teman-teman Gak Butuh waktu lama 5 menit aja Cukup tadi Bersihin pakai Itu ya Sikat ya Sikat gigi Dan juga Sabun colek Nih Untuk ngencengin Kita gunakan Kunci sap Ukuran 10 Kita coba Teman-teman Oke Sekarang Kita coba Kita tutup Nah jadi Itu tadi Teman-teman Gampang banget Servisnya Itu pertama kali Saya nyoba-nyoba Bersihin aja Sebelumnya Belum pernah Sama sekali Dan langsung Berhasil Alhamdulillah Teman-teman Bisa coba Cara saya Ataupun ikuti Sebelum Servis Ataupun Bersihkan Tadi Saya Kalau mau Menutup Pintu bagasi Itu bisa 3-4 kali Dan itu Dengan Tenaga Super Ataupun Saya dorong Dengan sepenuh Tenaga Dan kadang Malah mental Itu bisa Bikin rusak Dan Alhamdulillah Setelah saya Bersihkan Setelah saya Servis Sekali Tutup aja Langsung Rapet Ini kita Bisa coba Nah ini Sudah rapet Biasanya Goyang-goyang Mungkin itu Teman-teman Video singkat Saya Terima kasih Bagi anda Yang sudah menonton Sampai akhir Semoga tetap Bermanfaat Jangan lupa Klik like Jika anda Menyukai video ini Subscribe bagi yang belum Dan nantikan terus video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hemat ya Kalau misalnya mau ngopret sendiri Cukup menggunakan sabun colek Nggak banyak Butuhnya Airnya juga Masih sisa banyak tuh Dengan Itu Rasta gigi Ataupun sikat gigi bekas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton